Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini Pada seri Python Ataupun untuk data science dan machine learning Kita akan membahas bagaimana cara menginstall Library TensorFlow dan Keras Dengan menggunakan Anaconda Navigator Jadi Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit Apa itu TensorFlow Jadi TensorFlow itu adalah Library Python yang open source Untuk komputasi numerik yang dapat mempercepat Dan memudahkan dalam Dalam menggunakan Machine learning TensorFlow ini Diciptakan oleh tim Google Brine Dimana Framework ini adalah Library of open source Yang digunakan untuk Komputasi numerik Dan projek Machine learning berskala besar Jadi TensorFlow ini Menggabungkan banyak model Dan algoritma machine learning Termasuk Deep learning Dalam hal ini adalah Neural network Jadi Framework ini disusun Menggunakan Python frontend API Untuk membuat sebuah Aplikasi Penggunaannya Dan menggunakan C++ Yang memiliki Kinerja terbaik Dalam hal Mengeksekusi Sedangkan Keras itu adalah Pengembangan Dari TensorFlow TensorFlow itu sendiri Yang pertama Cara penginstalan Kita bisa menggunakan CMD From Yang bisa dibuka Melalui Anaconda Navigator Misalkan seperti ini Kita klik Nah disini Cara penginstalannya Itu seperti Biasa Menginstall Library Yaitu VIF Install Install TensorFlow Kemudian kita Enter Ini Anda kan sudah Terinstall Begitupun dengan Keras VIF Install Keras Ya Oke Jadi ini Cara pertama Dengan menggunakan CMD Kemudian Cara yang kedua Itu kita bisa menggunakan Anaconda Navigator itu sendiri Dengan memilih Ini ya Environment Kita klik Selanjutnya Kita Create Kemudian Kita tulis Misalnya disini Namenya adalah Ten Source Flow ya Oke Kita create disini Ya Sebenarnya Kita bisa lihat Apakah Library itu Sudah terinstall Itu dengan Cara Misalkan kita Klik base Route Kemudian kita Cari disini Ya Install Kita pilih install Kemudian Kita pilih Kita ketik Tencel I Ini sudah terinstall Ya Makanya kita Bisa melihat Misalkan Kita punya Tensor Flow Belum terinstall Maka Akan muncul Disini ya No install Kemudian kita Klik Tensor Flow Juga disini Flow Maka ada Beberapa bagian Dari Tensor Flow Itu sendiri Yang Belum Include ya Atau belum Terinstall Ini yang belum Terinstall Misalkan Keras GVU R Tensor Flow Tensor Flow Base Selanjutnya Pilihan disini Itu kita bisa Melakukan proses Instalasi Dengan cara Kita pilih Misalkan ini Kemudian kita pilih Apply Ini proses Install Paket Dari Tensor Flow Itu sendiri Seperti itu Jadi Nanti disini Sampai Selesai Kemudian Dia akan Masuk Pada Kategori Atau bagian Install Terinstall Disini Oke Demikian Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Salam Indonesia Mereka Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax